Jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Memori Villa adalah villa di daerah Cisarwa Puncak yang merupakan bagian dari The Villa 100, yang dekat dengan Taman Safari atau berjarak sekitar 650 meter sebelum Taman Safari. Untuk ke lokasi bisa dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, seperti naik angkot jurusan Cisarwa dari Terminal Sukasari Bogor, jika dari stasiun Bogor naik angkot 02 dahulu. Bisa nonton videonya di link atas atau deskripsi bawah untuk lebih jelasnya. Atau naik bis jurusan Cianjur dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, langsung gadok viatol tidak perlu ke stasiun Bogor dahulu. Bisa nonton videonya juga di link atas atau deskripsi bawah untuk lebih jelasnya. Dan untuk kendaraan umum tersebut, turun di pertigaan patung hewan Taman Safari setelah Pasar Cisarwa, lanjut naik ojek atau sewa angkot. Baik untuk charter kendaraan umum atau kendaraan pribadi, di pertigaan patung hewan Taman Safari, melok ke kanan ke arah Taman Safari. Lalu terus saja berjalan lurus mengikuti arah jalan utama Taman Safari, tidak bisa berbelok-belok. Lalu melewati diretan pedagang wortel dan pisang, tadi agak macet karena sedang satu arah. Melewati TBA Nugrah Abadi, toko Halim Raya, dan guesthouse Syevila. Melewati banyak mobil yang putar balik karena sedang satu arah dan deretan toko ole-oleh yang parkirannya luas. Terus lurus di jalan Taman Safari, jangan delok di persimpangan Erema Village ataupun persimpangan Hotel Sarumi. Lalu melewati villa, warung-warung, kebun warga, dan Wisma Abdi. Selanjutnya melewati kebun warga, vila-vila, perkampungan, dan penjual tanaman. Melewati persimpangan jalan lagi, tetap lurus mengikuti arah jalan utama Taman Safari. Kemudian melewati vila-vila, masjid Al-Budak, perkampungan, jalan alternatif ke Ciawi, dan pesona alam sedayu atau lakehouse. Lalu melewati perkampungan warga, vila-vila, dan rumah makan pondok selera. Turunkan kecepatan setelah mendapati Restor Aflesan Kuriang di kiri dan vila Rosewood di kanan. Lalu bertemu persimpangan jalan yang ada papan Pinewood dan pos jaga dua lantai. Belok kiri di persimpangan jalan tersebut dan melewati pos jaga dua lantai, jangan lurus ke Taman Safari. Lalu berjalan lurus saja sesuai arah jalan, selalu berkelok ke kiri dan ke kanan, dan naik ke tanjakan curam. Setelah tanjakan curam, belok kanan di persimpangan, ada papan kuning penunjuk arah memori vila ke kanan. Lalu kembali berjalan lurus, dan di persimpangan jalan, belok kiri ke jalan menanjak. Ada papan hitam memori vila ke kiri. Terus lurus sampai bertemu vila Bukit Ataya dan Camping Park Pemancingan. Lalu melewati jalan berbatu dan ada aliran airnya. Sedikit adventure, jadi untuk motor harap hati-hati. Lalu melewati jalan tanah yang hanya cukup untuk satu mobil. Jika berpapasan, bisa melipir dulu ke pintu masuk vila-vila yang ada. Dan sampai di memori vila, vila kedua di jalan tanah. Tampilan vila dari jalan depan. Mari kita lihat fasilitas apa saja yang disediakan di memori vila. Kita mulai berjalan ke gerbang. Gerbang masuk dari besi dan pagar keliling dari kayu. Lalu kita ke carport. Carport berkapasitas maksimal tiga mobil. Selanjutnya kita ke teras. Teras depan. Fasilitas yang ada di teras depan antara lain. Tempat cuci tangan. Rak sepatu. Dan scan barcode. Lalu kita masuk ke dalam vila. Ruangan depan vila. Fasilitas di ruangan depan antara lain. Smart TV, sound dan mic karaoke, dan layar CCTV. Sofa, meja, dan tanaman hias. Dan lemari kecil plus lampu sudut. Selanjutnya kita ke kamar pertama. Kamar pertama. Terdapat fasilitas seperti Tiga handuk, tempat sampah, dan lemari kecil. Kasur queen size, selimut, dua bantal, dan lampu samping. Gantungan pakaian. Lampu gantung. Jendela satu menghadap ke ruang pengelola. Dan jendela dua menghadap ke carport. Selanjutnya kita ke kamar kedua yang bergaya panggung dan terbuka. Kamar kedua. Fasilitas di kamar kedua terdiri dari Tujuh ekstra bed, bantal, dan selimut. Anak bayi tidak termasuk. Kasur queen size, selimut, lampu samping, empat bantal, dan tiga handuk. Dua bangku kecil. Jendela satu menghadap ke vila sebelah. Jendela dua menghadap ke halaman belakang. Dan jendela ketiga menghadap kolam renang dan bukit samping. Lalu kita ke kamar mandi. Kamar mandi satu. Terdapat fasilitas seperti Washtafel Cermin Gantungan handuk Sabun cuci tangan Kloset duduk Gantungan dan tisu Semprotan bilas Shower air panas dan dingin Sampo Dan sabun mandi cair Selanjutnya kita ke kamar mandi dua Kamar mandi dua Fasilitasnya antara lain Kloset duduk Semprotan bilas Dan tisu gantung Gantungan handuk Cermin Cermin Washtafel Shower air panas dan dingin Sabun cuci tangan Sabun mandi cair Dan sampo Lalu kita ke kamar ketiga Kamar ketiga Terdapat fasilitas seperti Dua kasur queen size Dua selimut Delapan bantal Dan lampu dinding Tisu box Tiga handuk Lemari kecil Dan tempat sampah Lampu gantung Jendela menghadap Vila sebelah Dan gantungan pakaian Ruangan depan Dan area sekitarnya Sudah dijelajahi Selanjutnya kita ke ruangan belakang Untuk ke ruangan belakang Turun tangga Dekat pintu masuk Dan kamar kedua Ruangan belakang Yang terdiri dari Ruang keluarga dan dapur Ruang keluarga Fasilitasnya antara lain Dua kursi rotan dan beanbag Meja bakar-bakaran Alias barbecue Satu sofa bed Satu sofa sedang Dua sofa kecil Dua alas duduk Satu meja Dan bantal-bantal Selanjutnya kita ke ruangan belakang Yang kedua Yaitu dapur Dapur Fasilitasnya antara lain Meja makan dan enam kursi Rak penyimpanan barang Galon air minum cadangan Satu malam satu Alat masak Panci, wajan, dan lain-lain Papan informasi Password wifi Dan nomor kontak Penjaga villa Microwave Kulkas Soda tidak termasuk Dispenser Galon air minum Galon air minum utama Water heater Kopi, gula, garam Rice cooker Tempat sampah Tempat sampah Bak cuci piring Laci di bawah bak cuci piring Rak piring Alat makan dan masak Sendok, garpu, pisau, dan lain-lain Gelas Maaf Naiknya kekencangan Alat makan Piring, mangkok, dan lain-lain Kompor gas tanam Gas melon Satu malam satu Apar dan kotak P3K Alat masak Panci rice cooker Sodet, dan lain-lain Dan alat masak juga Wajan, talenan, ulekan, dan lain-lain Dan lampu gantung meja makan Demikianlah isi dapur Sekaligus akhir Dari ruangan belakang Selanjutnya kita ke halaman Yang terdiri dari kolam renang Dan lapangan kecil Area kolam renang Fasilitasnya yaitu Kolam renang Kedalaman 50 cm Sampai dengan 100 cm Tangga kolam renang Dua lubang sirkulasi air Ruangan pompa kolam renang Tempat nongkrong Dan papan aturan kolam renang Selanjutnya kita ke lapangan kecil Turun tangga dari kolam renang Dan sampai di Lapangan kecil Lapangan kecil Lapangan kecil Harga villa di weekday 1,4 juta per malam Jumat 1,8 juta Dan Sabtu 2,4 juta Tapasitas maksimum 15 orang Dan lebih dari itu Akan dikenakan biaya 70 ribu per orang Check-in jam 3 sore Dan check-out jam 12 siang Lebih dari itu Denda 500 ribu Bisa survei dulu Dengan perjanjian Di antara jam out dan in Sekian saja konten kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat berlibur Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton